Investasi di pasar modal, terutama saham, diprediksi menarik pada 2017. Hal itu akan ditopang dari pertumbuhan ekonomi global dan fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik. Sejumlah analis menilai sentimen positif untuk pasar modal Indonesia, terutama saham, juga didukung fundamental ekonomi Indonesia. Hal itu didukung dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang terjaga dan inflasi di bawah kisaran 5% pada 2017. Selain itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1% pada 2017 dan diperkirakan dapat tercapai. Untuk sektor saham yang jadi pilihan, sejumlah analis memprediksi sektor saham konsumsi, konstruksi, dan infrastruktur masih menarik pada 2017. Sektor saham itu menjadi pilihan karena didukung dari daya beli masyarakat dan program pemerintah masih mendorong pembangunan infrastruktur. Investasi di pasar modal, terutama saham, diprediksi menarik pada 2017 dan hal itu akan ditopang dari pertumbuhan ekonomi global dan juga fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik. Untuk membahas hal itu telah hadir di studio analis dari Bina Arta Sekuritas Reza Priambada. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi. Semangat ya. Ini kalau kita bicara soal saham, analis saat ini nampaknya lagi seru-serunya ya. Karena di 2017 bahkan ada yang memprediksi nanti kita akan mencapai sekitar 6 ribuan di level 6 ribu. Sekarang sudah 5 ribu? Lapa ratus. 5 ribu enam ratus kemarin itu ya? Iya, 5 ribu enam ratus lapan puluhan. Apakah ini akan betul-betul menarik? Artinya betul-betul tercapai bisa sampai ke level yang baru nanti di 2017? Sebenarnya kalau kita lihat dari peluang IHSG apakah mampu menyentuh level 6 ribu atau tidak? Sebenarnya banyak peluang ya. Apalagi kalau kita lihat, kita juga masih menantikan kenaikan rating dari S&P ya. Yang paling tidak bisa memberikan tambahan sentimen positif itu. Kemudian dari sisi internal atau dari dalam negeri, kita juga melihat bahwa program-program pemerintah, terutama dari program pembangunan infrastruktur, masih terus dilakukan. Kita bisa lihat bagaimana program dari Pak Jawaib beserta para menterinya membangun bendungan, kemudian membangun jalan dan lain sebagainya. Dan itu di 2017 belum akan berhenti, itu masih akan terus. Dan kalau kita lihat juga pembangunan infrastruktur di Indonesia ini kan sebenarnya sangat terbuka peluangnya. Di sisi lain juga kalau kita lihat dari angka GDP masyarakat, walaupun di tahun 2016 kemarin masih berkisar antara 4,9 sampai dengan 5 persen, tapi paling tidak itu sudah lebih baik. Artinya kenaikan GDP yang lebih banyak ditopang oleh sektor konsumer, ini memberikan implikasi bahwa daya beli dari masyarakat masih tetap terjaga dan ini menjadi salah satu sentimen positif buat IHSG ke depan. Oke, kalau kita melihat dari daya beli masyarakat, apakah nanti mereka yang akan menopang pergerakan indeks ini adalah investor-investor yang memang existing saat ini atau nanti akan justru terlihat akan banyak investor-investor baru yang akan mulai masuk? Sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah existing investor ini kan sudah hampir berkisar antara 500 sampai dengan 600 ribuan. Dan ini sebenarnya masih terbuka peluangnya gitu. Kita bisa bayangkan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 200 jutaan, sementara jumlah investor masih dikisar 500-600 ribuan. Katakanlah misalkan anggaplah tahun ini mencapai tembus 1 juta, itu kan baru berapa persennya dibandingkan. Iya belum sampai 1 persen mungkin. Iya belum sampai 1 persen. Iya belum sampai 1 persen dibandingkan jumlah penduduk Indonesia sebesar 200 jutaan. Jadi ke depan kita juga melihat bahwa program-program dari Burus Efek juga sebenarnya sangat menarik, terutama dengan program menabung sahamnya itu, itu juga memberikan sentimen positif. Dan kita bisa lihat bahwa sasaran dari Burus Efek beserta dengan perusahaan aset manajemen maupun juga dengan perusahaan sekuritas ini lebih banyak sekarang menyasar ke anak-anak muda gitu. Ini juga memberikan sentimen positif bahwa nanti ke depannya ini akan memberikan tambahan good point lah buat IHSG. Sudah terlihat belum artinya kalau memang anak-anak muda sekarang sudah mulai dijadikan target, untuk apa namanya berinvestasi, apakah sudah kelihatan? Iya kita melihat dari beberapa program yang dilakukan oleh Burus Efek ya, terutama kalau kita lihat beberapa seminar maupun workshop yang diadakan di Burus Efek, terutama di gedung Burus Efek, kita melihat sudah mulai banyak komunitas-komunitas anak muda yang menjadi sasaran Burus Efek. Kemudian juga di beberapa daerah lainnya itu juga anak-anak muda juga menjadi sasaran. Terutama di sini kita menitik beratkan pada orang-orang daerah, di mana kita bisa melihat banyak investasi-investasi bodong itu kan terjadi di daerah, karena kurangnya pemahaman akan investasi. Sebetulnya banyak orang pengen investasi gitu kan? Betul, kalau kita lihat dari jumlah orang yang terkena investasi bodong, itu kan sebenarnya jumlah yang sangat besar. Bagaimana kalau misalkan seseorang dengan orang daerah baru jual sapinya atau baru jual tanahnya atau baru jual sawahnya kemudian diinvestasi ke saham atau ke reksadana, ini kan akan memberikan tambahan pulang dibandingkan dia menempatkan diinvestasi yang kita tidak tahu kemana arahnya, tiba-tiba menghasilkan return yang sangat tinggi dan risikonya juga tidak bisa terukur, sehingga ini akan menjadi bencana buat orang-orang daerah tersebut. Nah, ini dengan adanya investasi di saham seperti yang tadi Mas Danu katakan bahwa investasi di shuntown ini sangat menarik, ini juga bisa memberikan added value buat orang-orang daerah tersebut. Oke, artinya tingkat literasi masyarakat di daerah itu yang harus ditingkatkan ya, dan itu menjadi tugas pemerintah dan juga berusaha efek. Betul sekali. Oke, nah tadi Anda mengatakan juga soal Standard & Poor's 500 yang belum memberikan peringkat investment grade. Dampaknya itu akan seperti apa kalau seandainya Standard & Poor's pada, kita masih menunggu ya beberapa bulan ke depan, itu akan memberikan peringkat investment grade terhadap Indonesia. Ya, tentunya akan memberikan sentimen positif ya, walaupun katakanlah misalkan hari Senin S&P memberikan peringkat kenaikan ratingnya, kemudian ISG langsung mengalami pelanjakan, kemudian di hari Selasa bisa saja orang akan terkena profit taking. Tapi in the long term, saya pikir ini akan sangat bagus buat investasi Indonesia, artinya masyarakat atau pelaku pasar akan mencermati bahwa... Ini akan menjadi daya tarik bagi asing untuk berinvestasi di kita, atau sebetulnya ini juga akan berpengaruh terhadap investor-investor lokal? Pertama yang kita lihat ketika S&P memberikan peringkat, ini kan akan menambah kenaikan peringkat dari lembaga-lembaga peringkat lainnya. Dan ini akan memberikan sentimen positif bagi investor asing gitu. Dan terutama ketika banyak investor asing melakukan investasi di dalam negeri, tentu ini akan menjadi PR buat pemerintah, terutama melalui OJK dan Merisafek bahwa investor dalam negeri itu juga harus ditingkatkan gitu. Sehingga investor dari dalam negeri pun juga nanti akan timbul awareness-nya untuk kok berusaha saham kita lebih banyak dikasih nasi doang. Mestinya kan gue yang paling menguasai, nah seperti itu. Oke Mas Reza, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, jangan kemana-mana.